Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BB&T Penerima lama dan penerima baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait kabar pencairan Uang bantuan PKH tahap ke-5 Maupun uang bantuan BB&T tahap ke-6 Untuk alokasi bulan September dan Oktober Yang sebentar lagi Dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan kembali Di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Kira-kira kapan di tanggal berapa Uang PKH tahap ke-5 alokasi September dan Oktober Maupun BB&T tahap ke-6 September dan Oktober Akan disalurkan Para KPM yang merasa sudah cair bantuannya Ini siap-siap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh kembali Kemudian ada kabar terbaru yang harus diketahui Bagi para KPM PKH dan BB&T Untuk wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah 3 Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, masuk wilayah 2, atau di wilayah 3 Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan uang bantuan PKH tahap ke-5 Maupun BB&T alokasi September dan Oktober Ini sebentar lagi akan segera dimulai proses pencairannya Bagi para KPM yang merasa sudah cair kemarin Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya doakan kembali Semoga pada pencairan PKH tahap ke-5 besok Maupun BB&T alokasi September dan Oktober Semoga bantuan masih tetap lancar cair Tidak ada masalah Kemudian perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH dan BB&T Di akhir tahun 2024 Ini proses pencairannya Masih dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pencairan masih dicairkan setiap 3 bulan sekali Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Itu khusus bagi para KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan bantuan dicairkan setiap 3 bulan sekali Itu khusus bagi para KPM yang dicairkannya itu melalui PT POS Indonesia Dan untuk proses pencairan PKH tahap ke-5 dan BB&T September dan Oktober KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Ini akan disalurkan bantuannya kembali Di antara bulan September sampai bulan Oktober tahun 2024 Namun untuk tanggal pastinya Kita menunggu dulu surat cair SP2D diturunkan dari pusat Bagi Anda KPM, PKH, dan BB&T Yang belum tahu Anda masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3 Ini harap simak video ini hingga selesai Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 Itu meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau Provinsi Bangka Blitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTT, NTB Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Korontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Dan itulah informasi terbaru terkait pencairan PKH dan BPNT alokasi September dan Oktober Dan informasi di wilayah 1, wilayah 2, dan di wilayah 3 Yang dalam waktu dekat ini akan segera mendapatkan pencairan bantuan kembali Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Khusus bagi anda keluarga penerima manfaat KPMPKH dan BPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru Dan ini terkait ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut Mulai akan dicairkan kembali Tepatnya pada bulan September di tahun 2024 Kelima bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi para KPMPKH dan BPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai wilayah Bagi yang sudah cair bantuannya kemarin Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah Apa saja yang bersiap akan dicairkan kembali Pada bulan September di akhir tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan September di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali melanjutkan Atau mencairkan bantuan sosial Ini akan dipercepat kembali proses pencairannya Di bulan September di akhir tahun 2024 Ini terpantau ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang siap-siap akan cair lagi Masuk rekening kartu KKS, KPM, PKH, dan PBNT Maupun bagi anda para masyarakat Langsung saja Bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan Pada bulan September tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kelima Alokasi bulan September dan Oktober Perlu dipahami bersama Bahwa pada bulan September Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap kelima Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini khusus bagi KPM Yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih Bantuan PKH cairnya masih 2 bulan sekali Dan di bulan September Ini proses pencairan PKH tahap kelima Dalam waktu dekat benar-benar akan segera dicairkan kembali Kemudian PKH yang dicairkan lewat PT POS Indonesia Itu masih dicairkan setiap 3 bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan lanjut dicairkan di bulan September Di akhir tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama Bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah dicairkan dari bulan Januari awal tahun kemarin Dan di bulan September tahun 2024 Ini bantuan pangan beras 10 kg Diprediksi ini masih kembali dicairkan Pemerintah memastikan bantuan sosial beras 10 kg Akan cair hingga akhir tahun 2024 Hal itu sudah disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional atau BAPANAS Arief Prasetyo Adi Menurut Arief, bantuan sosial beras akan diberikan Hingga bulan Desember tahun 2024 Perlu dipahami kembali Bantuan pangan beras tersebut Ini diberikan ada sekitar 22 juta keluarga Penerima manfaat KPM Yang masing-masing menerima sebanyak beras 10 kg Setiap bulannya Alhamdulillah bagi para KPM, PKH, dan BPinti Maupun bagi anda para masyarakat yang sudah ditetapkan Sebagai penerima bantuan pangan beras 10 kg Ini diperpanjang proses pencairannya Hingga bulan Desember tahun 2024 Dan di bulan September Pencairan beras 10 kg akan masih lanjut disalurkan Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang akan cair di bulan September Di tahun 2024 Ini merupakan adalah untuk bantuan BPinti Alokasi bulan September dan Oktober BPinti tahap ke-6 Yang akan diterima bagi KPM, PKH, dan BPinti Akan menerima saldo BPinti senilai 400 ribu rupiah Bantuan BPinti masih cair 2 bulan sekali Khusus bagi KPM yang dicairkannya Melalui kartu KKS Merah Putih Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang akan cair di bulan September Ini merupakan bantuan PIP Kemendik Butristek Berdasarkan informasi yang sudah dihimpun Ini pemerintah mencairkan program PIP di tahun 2024 Peserta didik yang sudah ditetapkan Sebagai penerima bantuan PIP Ini siap-siap Bantuan PIP masih dicairkan Di bulan September tahun 2024 Perlu dipahami Bantuan PIP tahap 1 itu sudah disalurkan Kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024 Dan bantuan PIP tahap kedua Ini direncanakan proses penyalurannya Ini akan disalurkan dari bulan Mei hingga bulan September tahun 2024 Pelajar penerima bantuan PIP tahap kedua Ini merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan Dalam surat keputusan SK penerima program tersebut Kemudian bantuan PIP tahap ketiga Itu akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT Maupun para masyarakat dengan kategori Yang mempunyai anak sekolah yang sudah ditetapkan Sebagai penerima bantuan PIP tahun 2024 Bagi yang belum cair Ini siap-siap akan segera cair Bantuan PP di bulan September ini Kemudian bantuan sosial yang kelima Ini adalah untuk bantuan permakanan lansia dan disabilitas Program Bansos ini ditujukan Untuk para lansia dan penyandang disabilitas Dengan memberikan makanan yang bergisi sebanyak dua kali Dalam sehari dengan satu kali pengantaran Dan itulah kelima bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan di bulan September Di akhir tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya